Intro Salam sejahtera kasih Tuhan, mari kita tunduk ke depan kita berdoa Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Memberkati acara ini setiap mereka yang mendengarkannya Supaya kami Tuhan tidak disibukan oleh dunia Sehingga kami melalaikan, melupakan hubungan kami dengan Tuhan Kerap kali kami ada di gereja, tapi hati kami tidak di gereja Mungkin kami melayani seperti Marta, tapi kami lupa, kurang duduk diam di bawah kaki Tuhan Oleh karena itu Tuhan ampunilah kami Biar posisi kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan Biar kami boleh masuk di ruang maha kudus Supaya kami Tuhan hidup kami boleh berkenan dan Tuhan menuntun kami Terima kasih Tuhan biar hari-hari ke depan kami Tuhan menuntun, memberkati dan melindungi kami semua Di dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amen Saudara, kalau kita melihat Kenapa kita menjadi orang Kristen Yang perlu dengan banyak hal-hal yang seperti kesibukan Tetapi kerap kali hati kita Saudara sudah merasa bahwa itu sudah cukup untuk Tuhan Padahal Tuhan pernah berbicara juga kepada Marta Dia katakan, Marta, Marta mengapa kau menyusahkan dirimu Lihatlah Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya Artinya disini Saudara ketika kita sibuk kita senang Karena itu berarti juga kesibukan itu satu aktivitas Baik untuk pekerjaan, rumah tangga, terutama membentuk Tuhan Tetapi apakah hati kita juga ikut melayani Banyak orang yang bekerja tapi hatinya juga Saudara-saudara mengeluh, sakit, marah, dan sebagainya Karena itu hari ini mari kita merenungkan kembali Apa yang kita kerjakan, mari kita kerjakan dengan sukacita Apa yang kita lakukan dengan tangan kita Dan kepada siapa kita bekerja Angga pajak itu kita lakukan sama seperti kita kepada Tuhan Sebab itu Saudara, mari kita memperbaiki posisi kita Posisi kita di hadapan Tuhan itu jelas Saudara Jangan sampai kita orang percaya Hati kita Saudara di dunia Padahal tubuh kita, waktu kita, tenaga kita di gereja Mungkin Saudara melayani Tapi hati kita enggak damai sejahtera Mungkin kita di gereja Kita dengar firman tapi tidak masuk Karena hati kita terlalu banyak dikuasai dunia Atau sakit hati, atau iri hati Dan itu tidak baik dalam kehidupan kita Saudara, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali Tuhan ingin supaya kita jangan menjadi Lima gadis bodoh tapi menjadi Lima gadis bijaksana Bahkan dikatakan Menjelang kedatangan Tuhan Hendaklah kita semakin suci Dan semakin saleh Artinya kita harus semakin berjaga-jaga Inilah sebabnya Saudara Kita perlu kembali untuk merenungkan Dikatakan position atau posisi Itu sangat menentukan Saudara, ketika seseorang Naik kendaraan atau naik pesawat Itu sangat menentukan posisinya Kenapa ada biaya yang Dia harus ditambahkan ketika kita Pindah posisi Contohnya kita mau di emergency Atau mau duduk di depan Atau di business class Karena itu posisi Mengapa pilot itu ada di depan Kok ada di belakang Itu posisi Saudara Demikian juga Dalam kekristianan kita Posisi kita bukan duduk di depan Dimimbar Bukan duduk sebagai seorang Pemimpin pejabat gereja Tetapi apakah hati kita Sudah dekat dengan Tuhan Itu satu pertanyaan Yang perlu kita renungkan kembali Jadi disini Saudara Kita tidak Tidak banyak mengoreksi orang lain Tapi pada tahun-tahun ini Waktu-waktu ini Mari kita mengoreksi diri kita Masing-masing Sebab itu banyak orang Saudara Tidak kuat menerima berkat Tuhan Artinya ketika berdoa Berdoa Tapi ketika diberkati Dia tidak kuat Posisinya bergeser Dulu menjadi pendoa Untuk berdoa Kemudian Tuhan berbaik hati Memberikan dia berkat Kemudian dia tidak kuat Di dalam berkat itu Berkat itu membuat dia menjadi pecah Kesibukan Membenarkan diri Posisi dia bergeser Menjadi orang yang aktif Dan menjadi orang yang Saudara Yang lebih banyak Untuk posisi karirnya Secara dunia Daripada Tuhan Padahal Tuhan memberikan berkat itu semuanya Alangkah baiknya dan indahnya Kalau Saudara kita tetap konsisten Dan komitmen Dengan Tuhan Baik pekerjaan kita Waktu kita Dan kualitas Rohani dan hati kita Kepada Tuhan Karena firman Tuhan berkata Dimana hartamu Disitu hatimu Sebab itu mari Saudara kita Mau menginvestasikan hidup kita Bahkan mungkin Harta kita Kepada Tuhan Tuhan tidak membutuhkan Uang kita Tuhan membutuhkan Saudara hati Saudara kepada Tuhan Namun kalau harta kita Tidak juga diberikan Kepada Tuhan Maka hati kita Itu kepada harta Bukan kepada Tuhan Sebab itu saya tidak mengajak Saudara Untuk berpondok-pondok Kita Memberikan kepada Tuhan Karena Tuhan butuh tidak Saudara Tetapi mari kita berkorban Minimal ketika kita berkorban Kita punya rasa Memiliki di tempat itu Sebab itu kita tidak rela Kenapa aku memberi Kok aku tidak mau Menghasilkan sesuatu Di gereja Atau sesuatu Yang lebih baik Itulah karena Sebutkan firman Tuhan Hati itu perlu dijaga Di dalam Amsal 4 ayat 23 Dikatakan Jagalah hatimu Dengan penuh Segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Artinya disini Kita tetap Hati kita adalah Milik Tuhan Hati kita tetap Kepada Tuhan Dan kita tetap Komitmen Dan konsisten Apapun yang terjadi Bahkan jika Kalau karir Harta kita Rumah kita Atau Harta kita Dan sebagainya Itu membuat kita Jauh daripada Tuhan Maka Saudara Mari Apa yang kita punyai Saudara Itu kita juga Berikan untuk sarana Dalam pelayanan Supaya hati kita Ada di tempat itu Contoh Rumah kita pakai komsel Contoh Mobil kita dipakai Untuk jemput orang Contoh Saudara Mungkin kita punya sesuatu Yang bisa dipakai Untuk kegiatan rohani Nah ini Akhirnya kita Masuk ke sana Tetapi ingat Jangan karena itu Naktus kita menjadi Kecewa Mobilku kok kotor Rumahku kok kotor Akhirnya kita Menolak Karena kita mau Membagikan Memberikan sebagian Berkorban Ya tentu kotor Rusak itu Pasti ada Dan itu adalah risiko Bagian Dari kita memberi Atau Saudara Mempersembahkan sesuatu Baik secara utuh Maupun hanya Meminjami Sebab itu Tidak boleh lagi Ada keluhan-keluhan Dari mulut kita Karena Tuhan itu Tuhan yang baik Hindari saudara Percek cokan Mengeluh Dan jangan ikut Campur urusan orang lain Tetaplah Koreksi diri sendiri Semakin lebih dekat Kepada Tuhan Hati kita Semakin dekat Kepada Tuhan Jadilah Orang Kristen Bukan dilihat orang Tapi yang mau Dilihat oleh Tuhan Inilah Kristen yang sejati Mari saudara Kita tunduk kepala Kita berdoa Bagi saudara Yang membutuhkan Pertolongan doa Dalam pekerjaan Rumah tangga Study karir Maupun Perjodohan Keuangan Kesehatan Apapun juga Dekapkan kedua Tanganmu di dadamu Dan jika saudara Punya pergumulan Dari sakit-penyakit Tumpangkan tanganmu Bagian sakit Di dalam nama Tuhan Yesus Jadilah sembuh Jadilah pulih Biar hari ini Puasa Tuhan Kasih Tuhan Turun kepadamu Sehingga Engkau dipergati Dibukakan jalan keluar Sehingga Engkau boleh berhasil Dalam pekerjaanmu Dan tetap hatimu Tetap dijaga Dan dilindungi Dan dipersembahkan Kepada Tuhan Dan oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Kiranya Engkau memberkati Setiap kami Supaya apa yang kami doakan Apa yang dipergumulkan Oleh saudara kami Tuhan Dengan iman kami Telah menerimanya Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Jika saudara masih Membutuhkan Pelayanan doa Dan konseling Silahkan hubungi Nomor tertera Di bawah ini Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih telah menerimanya 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 Terima kasih.